selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan analisis aliran daya dengan menggunakan software yaitu dengan menggunakan simulasi menggunakan etap nah kasus yang akan kita selesaikan itu ditunjukkan pada gambar ini jadi disini terdapat 2 buah pembangkit atau 2 buah generator yang ada di bus 1 dan di bus 3 nah data jaringannya itu diberikan pada tabel ini kemudian data beban itu diberikan pada tabel ini jadi ini beban pada setiap bus kemudian bus 1 disini ini kita akan jadikan sebagai swing bus dan bus 3 ini ada generator dan generator ini akan kita tetapkan sebagai voltage control bus jadi disini magnet tegangannya sudah kita tetapkan sebesar 102% atau 1,02 dan daya aktif yang dibangkitkannya untuk bus 3 atau generator yang ada pada bus 3 itu sebesar 180 MW ingat untuk swing bus magnet tegangannya dan sudut tegangannya itu sudah harus kita tetapkan dan yang akan dicari adalah daya yang dibangkitkan baik daya aktif maupun daya reaktifnya sedangkan untuk voltage control bus magnet tegangannya sudah kita tetapkan demikian juga daya aktif yang harus dibangkitkannya sudah harus kita tetapkan dan yang akan dianalisis adalah sudut pasat tegangan dan daya reaktif yang harus dibangkitkannya sedangkan bus lainnya bus 2, bus 4, dan bus 5 ini kita perlakukan sebagai bus beban sehingga yang harus dicari adalah magnet tegangan dan sudut pasat tegangannya kemudian tegangan nominal setiap bus itu diberikan oleh bagian ini itu sebesar 138 Kp ingat ini merupakan tegangan nominal tentunya untuk beban-beban tertentu atau untuk kondisi-kondisi tertentu bisa jadi tegangan pada setiap bus itu berbeda dengan nilai nominalnya oke pada bagian ini kita akan mensimulasikan kasus kita tadi tetapi sebelum kita mulai mensimulasikannya disini kita akan lihat dulu beberapa hal penting jadi ini merupakan jendela utama pada software etap oke kemudian disini ada beberapa bagian yang penting yang pertama ini untuk mode edit jadi untuk menggambar kemudian untuk mengubah besaran-besaran dari jaringan kita kita harus mengaktifkan bagian ini kemudian bagian ini ini untuk analisis aliran daya yang akan kita gunakan kemudian ini untuk analisis hubung singkat kemudian ini untuk motor listrik kemudian ini untuk analisis harmonik ini untuk analisis stabilitas kemudian ini untuk analisis proteksi kemudian ini untuk analisis aliran daya pada beban DC atau sistem DC ini untuk kemudian ini untuk hubung singkat pada sistem DC ini untuk baterai ini untuk aliran daya pada kondisi yang tidak seimbang kemudian ini untuk optimal power flow artinya untuk pembangkitan ekonomis ini untuk keandalan kemudian ini untuk penempatan kapasitor kemudian ini untuk switching jadi pada sistem tenaga listrik studi-studi atau analisisnya itu kurang lebih diberikan pada bagian-bagian ini dan yang paling penting itu adalah studi yang berkaitan dengan aliran daya kemudian sebelum kita menggambarkan jaringannya sebaiknya kita atur duduk standar yang akan kita gunakan itu pada bagian ini oke disini kita akan menggunakan standar ANSI kemudian frekuensinya 50 Hz kemudian satuan-satuannya yang akan kita gunakan itu satuan metrik nah untuk menggambarkan jaringannya komponen-komponennya itu diberikan pada bagian ini jadi ini merupakan bus ini transformator kemudian ini saluran transmisi kemudian ini merupakan beban bebannya disini ada beban lam load ada juga beban statik kemudian untuk pembangkitnya atau sumbernya ini merupakan sumber power grid power grid disini maksudnya jika sistem kita itu terhubung pada salah satu bus dari jaringan nah bus jaringan itu bisa kita wakili sebagai power grid kemudian ini merupakan generator atau pembangkit oke kita mulai menggambarkan kasus kita tadi yang pertama kita ambil dulu busnya nah disini bisa kita atur posisinya bisa kita putar melalui bagian ini kemudian untuk bus sendiri ini tidak terlalu banyak yang harus kita atur parameternya kalau kita masuk ke propertiesnya tinggal kita double klik disini disini kita bisa berikan nama busnya misalnya ini kita ganti namanya dengan nah idnya disini atau nama dari komponennya disini tidak boleh ada spasi ya jadi untuk bus sendiri itu tidak terlalu banyak parameter yang harus kita atur kemudian untuk tegangannya disini bisa kita berikan tegangan nominalnya 138 kp 138 kp atau sebenarnya bisa juga ini tidak kita berikan karena nanti nilainya ini akan mengikuti atau akan sesuai dengan sumber atau saluran yang kita hubungkan dengan bus ini kita coba ini kita kita tidak usah isi cukup kita atur pada bagian namanya kemudian sumber atau pembangkitnya yang terhubung ke bus 1 kita koneksikan kemudian kita atur parameter-parameter yang berhubungan dengan pembangkit yang ada pada bus 1 ini kita masuk ke propertiesnya disini kita bisa berikan namanya kalau misalnya akan kita ubah namanya tinggal kita atur di bagian disini nah yang paling penting di bagian ini kalau anda perhatikan disini defaultnya protect control sementara untuk bus 1 tadi itu pembangkitnya merupakan bus swing jadi disini harus kita ganti menjadi swing kemudian ingat tadi pada bus swing sumbernya itu harus kita tetapkan berapa magnitude tegangannya dan sudut kuasa tegangannya nah untuk mengaturnya kita harus masuk ke bagian ratingnya kasus kita tadi ini tegangannya sebesar 104% dengan sudut kuasa 0 derajat kemudian disini kita bisa berikan kapasitasnya anggaplah misalnya kapasitas pembangkitnya disini 500 megawatt kemudian tegangannya disini 138 kp ingat sebenarnya tidak ada generator yang tegangannya sampai 138 kp ya tetapi karena disini transformatornya kita abaikan jadi disini kita asumsikan tegangannya 138 kp oke jadi kalau kita ulangi kembali untuk generator atau pembangkit yang kita fungsikan sebagai swing itu kita harus atur bagiannya ini supaya sesuai dengan kasus kita kemudian tegangannya disini juga harus kita sesuaikan dengan kasus kita nah kalau anda perhatikan ini bus 1 ini sudah berubah menjadi 138 kp karena terhubung dengan generator yang tegangannya tadi kita asumsikan 138 kp ingat tadi tidak ada generator yang tegangannya sampai 138 kp tetapi karena untuk kasus kita ini tidak ada trapo yang kita gunakan atau trapo yang kita abaikan jadi kita mengasumsikan bahwa tegangannya ini sebesar 138 kp berikutnya kita akan menghubungkan saluran 1 jadi komponen yang kita gunakan adalah transmission line sebenarnya bisa juga kita menggunakan komponen yang ini impedance jadi kita pakai yang ini saja jadi ini merupakan line 1 yang menghubungkan antara bus 1 dengan bus 5 pada kasus kita tadi nah sebenarnya mengenai saluran kalau anda ingat kembali pembahasan kita mengenai parameter saluran disana juga kita sudah singgung sudah kita bahas mengenai simulasinya tapi disini kita akan ulangi lagi oke jadi pada saluran kalau kita masuk ke propertiesnya yang pertama mengenai nama salurannya disini bisa kita sesuaikan misalnya line 1 saluran pertama nah pada saluran disini panjangnya bisa kita tetapkan dan panjangnya ini akan digunakan ketika satuan untuk impedansinya itu misalnya kita mengenai inputnya dalam satuan ohm per kilometer tetapi kalau impedansinya misalnya kita yang akan kita gunakan adalah nilai totalnya maka nilai yang di inputkan disini itu tidak akan berpengaruh nah mengenai saluran sendiri untuk impedansinya kalau kita lihat bagian impedansinya ini nah disini ada dua macam impedansi yang bisa kita inputkan bisa dihitung berdasarkan parameter saluran dan konfigurasinya bisa juga kita tetapkan kalau kita tetapkan artinya kita langsung berikan nilainya disini nah kalau dihitung nah perhitungannya ini berdasarkan parameter salurannya yaitu tipe konduktor yang digunakan kemudian gmr nya kemudian diameter dari konduktornya dan dihitung juga berdasarkan konfigurasi salurannya untuk hal ini silakan anda review kembali pembahasan kita pada parameter saluran karena ini sudah pernah kita bahas di pembahasan tersebut oke jadi untuk saluran impedansinya bisa kita inputkan berdasarkan data parameter salurannya dan konfigurasinya bisa juga langsung kita berikan nilainya disini nah karena kasus kita ini impedansinya sudah diketahui berarti kita bisa menggunakan data-data tersebut dan langsung kita inputkan disini artinya untuk jendela ini kita harus memilih bagian ini nah nilai yang digunakan disini adalah nilai ohm nya jadi yang digunakan bukan nilai peruniknya tetapi nilai ohm nya nah nilai ohm nya sendiri bisa menggunakan nilai ohm per kilometer bisa juga kita memberikan nilai ohm nya secara keseluruhan atau ohm totalnya nah jika kita gunakan ohm per kilometer tentunya panjang salurannya disini juga harus kita berikan dengan data yang benar atau data yang sesuai tetapi jika kita gunakan nilai ohm maka data panjang seluruhnya tadi itu tidak akan berpengaruh oke karena pada kasus kita tadi sudah diketahui nilai ohm totalnya disini kita akan gunakan nilai ohm nya oke kita lihat dulu data saluran pada kasus kita tadi untuk saluran pertama saluran 1 yang menghubungkan antara bas 1 dengan bas 5 ini resistansi totalnya sebesar 6 ohm kemudian reaktansi totalnya sebesar 24 ohm oke nilai ini kita inputkan pada saluran kita tadi jadi disini 6 ohm disini 24 ohm kemudian disini ada 3 bagian ada impedansi urutan positif negatif dan nor ini apa maksudnya ini akan kita bahas ketika kita membahas mengenai komponen simetris ya kemudian untuk admitansinya disini satuan yang digunakan adalah mikrosiman artinya jika data kita tadi dalam satuan mu maka data kita tadi itu harus kita kalikan dengan 1 juta oke kita lihat data kita tadi nah admitansinya disini untuk saluran pertama itu 0,00016278 nah ini dalam satuan mu sementara pada software tadi itu satuannya adalah mikrosiman artinya nilai ini harus kita kalikan dengan 1 juta nah ini kalau kita kalikan dengan 1 juta berarti admitansinya adalah 162,78 mikrosiman jadi yang harus kita inputkan pada seluran tadi itu 162,78 mikrosiman oke kalau kita review kembali untuk saluran pada software ini impedansinya bisa dihitung berdasarkan parameter dan konfigurasinya bisa juga langsung kita inputkan nilai impedansinya pada bagian ini nah nilai impedansinya bisa kita pilih dalam ohm per kilometer bisa juga dalam ohm kemudian untuk admitansinya disini itu adalah dalam satuan mikro ohm atau mikrosiman nah jika data kita dalam satuan mo atau simen maka data kita harus kita kalikan dengan 1 juta oke berikutnya kita akan masukkan data beban pada bus 1 nah beban nya sendiri disini ada 2 bisa kita menggunakan lam load bisa juga menggunakan static load lam load ini sendiri maksudnya sebenarnya ada banyak beban tetapi dikumpulkan menjadi satu kemudian kalau kita gunakan lam load disini kita bisa mengatur bebannya apakah konstan KPA atau konstan Z nah umumnya pada analisis aliran daya bebannya itu harus dinyatakan sebagai konstan KPA artinya untuk kasus kita ini lebih sesuai jika kita menggunakan beban dengan jenis ini oke kita ambil bebannya oke kita ambil bebannya kemudian kita koneksikan dengan bass 1 kemudian kita input data beban kita tadi kita masuk ke properties nya nah disini bisa kita ubah namanya nah untuk data bebannya itu kita input pada bagian ini oke yang pertama tegangannya ini tegangan nominalnya sudah sesuai dengan sistem kita yaitu 138 KPI nah kemudian jenis bebannya nah kasus kita tadi itu bebannya adalah konstan KPA berarti ini harus kita geser ke bagian kanan artinya disini 100% konstan KPA jika bebannya beban beban yang dinyatakan dengan konstan Z ini kita geser ke kiri jadi untuk kasus kita tadi yang sesuai adalah konstan KPA kemudian kita masukkan data beban kita pada bagian ini berapa megawatt dan berapa MPaR oke kita lihat dulu data beban pada bass 1 jadi beban pada bass 1 itu 65 megawatt 30 MPaR oke jadi kalau kita review kembali mengenai beban ini untuk analisis aliran daya umumnya beban itu dinyatakan dengan konstan KPA khususnya untuk kasus-kasus atau studi-studi perencanaan tetapi untuk kasus-kasus evaluasi dari jaringan yang telah ada bisa saja bebannya disini kita nyatakan dengan konstan Z oke jadi jika jaringan kita tadi kita gambarkan atau kita masukkan seluruh saluran seluruh bass dan semua bebannya kemudian sumber pada bass 1 juga sudah kita gambarkan nah disini yang belum adalah generator atau pembangkit yang terhubung pada bass 3 kita hubungkan generatornya kemudian kita masuk ke propertiesnya untuk meng-input data generatornya atau data pembangkitnya pertama disini id nya bisa kita ganti nah hal penting untuk generator pada bass 3 ini kalau kita ingat kembali kasus kita tadi itu merupakan voltage control bass jadi bass 3 itu merupakan voltage control bass artinya tegangan di bass ini itu harus dijaga tetap nilainya sesuai dengan kasus kita tadi yaitu 1,02 per unit kalau kita lihat pada bagian ini disini sudah sesuai dengan kasus kita jadi disini harus kita perhatikan jangan sampai ternyata disini posisinya ada pada bagian swing ini kemudian untuk generator pada bass 3 ini karena merupakan voltage control maka magnitude tegangannya harus kita inputkan demikian juga daya aktif yang dibangkitkannya harus kita inputkan kalau kita lihat kasus kita tadi ini generator pada bass 3 ini generator pada bass 3 membangkitkan daya aktif sebesar 180 MW kemudian tegangannya magnitudenya sebesar 102% atau 1,02 per unit jadi data ini harus kita inputkan pada generator kita tadi nah untuk meng inputkan data tersebut kita harus masuk ke jendela ratingnya yang pertama kita inputkan dulu kapasitas dari generator kita nah tentunya disini sebaiknya kita memilih rating yang atau kapasitas yang relatif besar karena kasus kita ini hanya untuk perhitungan nah daya aktif yang dibangkitkannya tadi yaitu sebesar 180 berarti disini kita harus pilih rating yang lebih besar dari 180 misalnya kita pilih sebesar 500 MW ingat tentunya kalau yang akan kita analisis ini berhubungan dengan kondisi di kondisi reali lapangan ratingnya disini tentunya harus kita input sesuai dengan rating generator yang kita miliki oke jadi daya yang dibangkitkan oleh generator 3 tadi sesuai dengan kasus kita itu sebesar 180 MW kemudian magnitude tegangannya sebesar 1,02 per unit atau 102% jadi datanya kita inputkan pada bagian ini nah hal lain yang penting ketika kita melakukan simulasi yang berhubungan dengan voltage control bus ini adalah daya reaktif maksimum yang bisa diberikan oleh sumber atau generatornya kalau kita perhatikan disini daya reaktif maksimum yang bisa diberikannya hanya 0,219 MW jika ternyata bas 3 ini membutuhkan lebih banyak daya reaktif agar tegangannya sebesar 1,02 dan kebutuhannya tersebut sudah melewati daya reaktif maksimum yang bisa diberikan tentunya nanti tegangannya disini itu tidak akan mencapai 102% oke jadi untuk awalnya ini ini kita biarkan saja posisinya seperti ini nanti kita lihat bagaimana kondisi tegangan pada bas 3 ini oke disini semua data sudah kita masukkan tinggal kita jalankan simulasinya nah untuk menjalankan simulasinya kita pilih bagian ini kemudian untuk menentukan metode yang akan kita gunakan kita masuk ke bagian study case nya yaitu di bagian ini nah disini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus kita ini tentunya jika suatu metode ternyata tidak bisa memberikan hasil yang konvergen kita bisa menggunakan metode lainnya kemudian jumlah maksimum maksimum iterasinya disini juga bisa kita batasi demikian juga dengan ketelitiannya disini bisa kita tetapkan nah untuk menjalankan simulasinya kita pilih bagian yang ini oke kita jalankan simulasinya nah hasil simulasinya itu juga bisa kita lihat pada jendela ini pada jendela utamanya atau bisa juga kita lihat melalui report nya nah untuk melihat bagaimana report nya itu ada pada bagian ini kemudian disini yang akan kita tampilkan hanya report atau hasil yang berkaitan dengan load flow report nya kita tampilkan oke kalau kita perhatikan bass 3 bass 3 ini tadi sebenarnya adalah oke kalau kita perhatikan untuk bass 3 kalau kita lihat tegangannya disini hanya 81% atau 0,81 per unit padahal disini seharusnya tegangannya dijaga tetap sebesar 102% nah ini kenapa tidak sampai 102% karena daya reaktif yang mampu diberikannya itu sudah mencapai kondisi maksimumnya artinya hasil yang diberikan disini tidak sesuai dengan kasus yang diminta tadi karena kasus yang diminta tadi di sini magnitud tegangannya itu sebesar 102% oke jadi hasil yang diberikan untuk simulasi kita ini tidak sesuai dengan yang diminta pada kasusnya tadi kalau kita lihat kasus kita bass 3 ini dikehendaki tegangannya sebesar 102% dan yang harus dihitung adalah berapa daya reaktif yang harus dibangkitkannya agar tegangan pada bass 3 ini sebesar 102% nah simulasi kita tadi disini tidak bisa mencapai 102% karena daya reaktif maksimum yang bisa diberikan oleh generator pada bass 3 ini ini terlalu kecil oke jadi untuk generator pada bass 3 ini kita harus tambahkan kemampuan dari suple daya reaktifnya oke sebelum kita tambahkan kemampuan suple nya jika misalnya kemampuan ini adalah kondisi real di lapangan atau kondisi real dari generator yang kita miliki tentunya kita bisa mengevaluasi bahwa generator kita tersebut itu tidak bisa menyuplai daya reaktif sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga bisa saja kita harus menambahkan sumber lain misalnya dengan menambahkan bangku kapasitor yang terhubung pada bass dimana generator tersebut terhubung nah penambahan kapasitor tersebut tentunya untuk membantu generator dalam menyuplai daya reaktifnya oke jadi karena kasus kita ini hanya untuk perhitungan saja maka nilai daya reaktif maksimumnya ini sebaiknya kita berikan angka yang relatif tinggi dan untuk mengubahnya itu kita pilih dulu bagian ini kemudian disini kita berikan angka yang relatif tinggi misalnya sebesar seribu oh ya karena disini kapasitasnya hanya 500 berarti disini juga maksimumnya hanya 500 ya oke jadi ingat ini hanya untuk sekedar perhitungan saja kalau misalnya yang akan kita analisis itu adalah kondisi real di lapangan tentunya semua rating-ratingnya disini harus sesuai juga dengan generator yang kita miliki oke jadi sekarang kemampuan daya reaktif dari generator pada bass 3 ini kita tingkatkan dengan nilai maksimum sebesar 500 MPAR kita jalankan kembali simulasinya kemudian kita lihat reportnya oke oke dari report ini terlihat bahwa tegangan pada bass 3 sekarang ini sesuai dengan kasusnya tadi yaitu sebesar 102% dan daya reaktif yang harus dibangkitkan oleh generator pada bass 3 itu sebesar 110 MPAR dan nilai ini masih berada di bawah kemampuan maksimumnya tadi jadi inilah hasil analisis aliran daya yang merupakan solusi dari kasus kita tadi disini kita bisa melihat berapa daya aktif dan daya reaktif yang harus dibangkitkan oleh generator yang ada pada bass 1 kemudian tegangan pada bass 2 baik magnitude maupun sudutnya kemudian sudut tegangan pada bass 3 kemudian magnitude dan sudut tegangan pada bass 4 dan bass 5 kemudian aliran daya dan arus antar bass itu diberikan pada bagian ini jadi daya yang mengalir dari bass 1 ke bass 5 itu sebesar 95 MW dan yang sampai di bass 5 kalau kita lihat lima satu yang sampai di bass 5 itu 92 MW artinya ada rugi daya pada saluran yang menghubungkan antara bass 1 dengan bass 5 itu sebesar kurang lebih 3 MW oke jadi dari hasil ini kita bisa melihat bagaimana aliran daya pada saluran atau antar bass demikian juga dengan arus yang mengalir pada setiap saluran oke jika kita akan melihat bagaimana rugi daya pada setiap saluran maka report yang berhubungan dengan losisnya itu harus kita tampilkan oke jadi inilah report dari losis pada setiap salurannya kalau kita lihat untuk saluran satu rugi daya aktifnya sebesar 3139 kW dan ini rugi daya reaktifnya demikian juga untuk saluran 2, 3, 4, 5 dan 6 nah ini merupakan rugi daya aktif totalnya ini rugi daya reaktif totalnya kemudian di bagian ini juga diperlihatkan bagaimana drop tegangan pada setiap saluran untuk saluran 1 awalnya 104% kemudian yang sampai di ujungnya hanya 96,8% atau ada segisi ada drop sebesar 7,19% oke kita lanjutkan simulasi kita disini diminta bagaimana hasil load flow jika beban pada bas 4 dinyatakan sebagai konstan Z oke jadi beban pada bas 4 ini ini kita ubah menjadi konstan Z dan yang meminalnya disini 70 MW 30 MPAR sesuai dengan data pada kasusnya tadi hanya saja disini sekarang bebannya kita ubah menjadi konstan Z kita jalankan simulasi kita nah disini terlihat bahwa daya yang disuplai pada beban pada bas 4 ini hanya 61,1 MW dan 26,2 MPAR sementara disini yang diminta itu sebesar 70 MW 30 MPAR tentunya kekurangan dayanya ini disebabkan karena tegangan pada bas 3 ini tidak sesuai dengan tegangan nominal pada bebannya nah jika seandainya data-data pada kasus kita tadi data-data beban ini merupakan beban nominal artinya disini artinya disini dayanya bisa saja berkurang jika terjadi perubahan tegangan maka hasil analisis aliran daya pada bas 4 ini tentunya bisa kita terima tetapi jika pada kasus kita tadi menghendaki bahwa disini dayanya harus 70 MW 30 MPAR maka hasil ini tidak bisa kita terima oke kita lanjutkan simulasi kita mengenai penentuan tapping transformator nah jika bas 4 pada jaringan kita tadi ditambahkan transformator dengan perbandingan tegangan 138 Kp per 20 Kp kemudian beban pada bas 4 tadi kita hubungkan pada sisi tegangan rendah dari transformatornya berapa tapping transformator agar tegangan pada beban bisa dijaga nilainya sebesar 20 Kp atau 100% nah sebelum kita mensimulasikannya disini kita bahas sedikit mengenai tapping transformator nah pembahasan detail mengenai tapping transformator ini tentunya anda peroleh di mata pula yang berhubungan dengan mesin-mesin listrik oke jadi tapping transformator kalau kita perhatikan di gambar ini tapping transformatornya itu berkaitan dengan bagian ini jadi jumlah lilitan yang berkaitan dengan sisi tegangan tingginya ini ini bisa kita atur pada posisi ini pada posisi ini atau pada posisi yang dibawah ini nah perubahan jumlah lilitan yang terhubung pada sisi tegangan tingginya ini atau perubahan tappingnya itu bertujuan agar tegangan pada sisi tegangan rendah itu nilainya bisa kita buat tetap ketika pada sisi tegangan tingginya disini tegangan yang masuk itu tidak sama lagi dengan nilai nominalnya jadi ketika tegangannya disini mengalami perubahan maka posisi tappingnya disini juga harus mengalami perubahan sehingga jumlah lilitan yang digunakan pada sisi tegangan tingginya ini ini juga akan mengalami perubahan dengan demikian perbandingan tegangannya itu bisa kita harapkan agar menghasilkan tegangan pada sisi tegangan rendahnya ini yang bisa kita buat tetap nah posisi dari tappingnya ini sendiri itu bisa diatur secara manual bisa juga dikontrol dengan menggunakan LTC atau Load Tap Changer yang fungsinya sama seperti APR atau Automatic Voltax Regulator nah karena dikontrol secara otomatik tentunya LTC nya harus kita setel atau harus kita atur sehingga tegangan pada sisi tegangan rendahnya ini sesuai dengan yang diharapkan nah mengenai setelan apa saja yang diatur pada LTC ini silahkan anda telah di mata kuliah lainnya tetapi nanti pada bagian simulasinya akan kita singgung secara sekilas kemudian setelah kita mendapatkan posisi tapping atau persentase tapping trapo nya kita juga akan melihat bagaimana daya pada beban jika dinyatakan sebagai konstan Z dalam hal ini daya beban yang terhubung dengan sisi tegangan rendah dari transformatornya oke jadi untuk kasus kita ini kita kembalikan dulu jenis beban pada bas 4 ini menjadi konstan KPH kemudian kemudian bebannya ini kita pisahkan kemudian kita tambahkan transformator berbandingan belitan trapo nya kita atur 1,3,8 per 20 Kp kemudian kapasitas daya dari trapo nya ini bisa kita berikan dengan angka yang cukup besar cuma disini kita sesuaikan dengan beban pada bas 4 tadi beban pada bas 4 ini 76 MPa disini kita kasih 100 MPa kemudian untuk analisis aliran daya impedansi trapo nya juga harus kita inputkan nah disini kita bisa menggunakan nilai tipikal nya oke jadi untuk impedansi nya disini kita menggunakan nilai tipikal jadi pada transformator untuk kapasitas-kapasitas tertentu itu sudah ada nilai default nya atau nilai tipikal nya berdasarkan kapasitas daya dan perbandingan tegangannya nah kemudian untuk menghubungkan transformator ini dengan beban ini kita tambahkan lagi sebuah bas ini namanya bisa kita ganti dengan bas beban kemudian bebannya ini kita hubungkan ke sisi tegangan rendah dari transformator nya nah karena beban ini tadi tegangan nominalnya 138 Kp tentunya disini harus kita ubah menjadi 20 Kp jadi tegangan nominal dari bebannya adalah 20 Kp karena sekarang bebannya kita hubungkan dengan transformator yang tegangan nominalnya 20 Kp oke karena kasusnya tadi yang diminta adalah berapa tapping dari transformator nya nah disini kita akan mengatur yang berkaitan dengan tapping transformator kita masuk lagi ke properties dari transformator nya kemudian kita masuk ke bagian tapping nah pada software ini untuk tapping trapo nya itu bisa kita gunakan nilai yang fix bisa juga kita menggunakan LTC atau load tab changer atau voltage regulator nah jika kita menggunakan LTC software nya ini nanti akan menghitung sendiri berapa posisi tapping agar tegangannya sesuai dengan yang kita tetapkan nah untuk memudahkan kita menyelesaikan kasus ini kita pilih bagian LTC kemudian LTC pada trapo itu bisa berada pada sisi primer bisa juga berada pada sisi sekunder tapi umumnya perubahan tapping nya itu berada pada sisi primer karena arus yang mengalir pada sisi primer relatif lebih rendah dibandingkan sisi sekunder sehingga jika terjadi perubahan tapping busur up yang terjadi juga relatif kecil jadi APR nya kita pilih posisinya berada pada sisi primer atau sisi tegangan tingginya nah kemudian disini kita harus mengatur tegangan mana yang akan dijaga konstan oleh LTC ini sesuai dengan kasus kita tadi disini yang akan dibuat tetap tegangannya adalah tegangan pada bas beban ini jadi kita pilih pada bagian LTC nya nah yang akan dijaga tegangannya itu adalah bas beban jadi ini tegangannya akan diatur menjadi 20 KV sesuai dengan kasus kita tadi kemudian disini ada bagian voltage control upper band dan lower band nah ini maksudnya berapa persen kita kendaki tegangan pada bas beban tadi nah tentunya disini kita kendaki sebesar 100% nya kemudian upper band dan lower band nya ini maksudnya kapan LTC nya akan mulai bereaksi nah sebaiknya disini karena disini hanya untuk perhitungan disini kita berikan nilai yang relatif kecil artinya agar tegangan pada bas beban tadi itu bisa kita buat betul-betul menjadi 100% nya ingat pada kondisi real nya tentunya upper band dan lower band nya ini punya nilai tersendiri ya kemudian persen perubahan tab itu umumnya min 10% tetapi disini karena hanya untuk perhitungan kita perkecil dari min 20% sampai dengan 20% kemudian step nya atau perubahan setiap tapping nya disini kita ubah menjadi 0,01 jadi ini maksudnya perubahan tapping nya itu maksimum nya berapa nah umumnya pada transformator itu nilainya sekitar 10% kemudian step nya semakin kecil step nya tentunya perubahan tapping nya atau tegangan yang dihasilkan juga akan semakin halus tapi kalau step nya ini terlalu kecil tentu jumlah tapping nya juga akan semakin banyak karena disini hanya untuk simulasi dan perhitungan agar kita memperoleh hasil sesuai yang diminta tadi tegangan pada bas beban nya itu 20kp atau 100% sebaiknya disini kita pilih nilai yang kecil nah untuk lebih jelas bagaimana mekanisme kerja load tap changer ini atau APR ini silahkan anda pelajari sendiri dari referensi yang tersedia oke sekarang kita jalankan simulasinya nah disini terlihat bahwa tegangan pada bas 4 ini 90% tetapi tegangan pada bas beban ini 99,99% atau bisa kita anggap ini nilainya 100% artinya LTC pada transport artinya LTC pada trapu ini akan bekerja untuk menjaga tegangannya disini sebesar 100% walaupun tegangan yang masuk disini relatif relatif rendah kalau kita lihat reportnya pada report ini terlihat bahwa tapping transformator nya itu agar tegangan pada beban nya tadi 20kp atau 100% nya tapping nya berada pada posisi min 11,98% nah jika ternyata terapu kita itu tapping nya hanya sampai 10% tentunya tegangan pada beban nya itu tidak bisa kita jaga menjadi 100% nya atau 20kp nya makanya pada properties dari tapping trapu tadi disana kita pilih angka yang tinggi yaitu plus minus 20% agar disini kita bisa mendapatkan berapa seharusnya posisi tapping trapu agar tegangan pada beban nya itu 20kp dan ternyata disini dihasilkan posisi tapping nya itu adalah min 11,98% oke jadi dari hasil tadi agar tegangan beban nya disini 100% ketika tegangan yang masuk hanya 90,88% maka tapping trapu nya itu pada posisi min 11,98% nah untuk kasus ini beban nya disini itu dalam konstan kpa nah sekarang bagaimana jika beban nya ini kita nyatakan dengan konstan z apakah bus 4 ini masih bisa menyuplai daya sebesar 70 MW 30 MPaR oke kita ubah bebannya menjadi konstan z kemudian kita jalankan simulasinya ternyata daya daya yang disuplai itu sesuai dengan yang diminta yaitu sebesar 70 MW 30 MPaR tentunya hal ini disebabkan karena tegangan pada bus beban ini itu sama dengan tegangan yang dibutuhkan beban yaitu 100% jadi ini bisa kita anggap 100% dan tegangan yang dibutuhkan beban ini juga 100% atau 20 Kp nah pada kondisi sebenarnya atau kondisi realnya daya yang diserap beban itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh impedansi beban dan tegangan pada beban jadi agar daya yang diberikan ke beban sesuai dengan daya yang diminta atau daya nominal bebannya maka tegangan bebannya juga harus kita jaga agar tidak terlalu jauh dari nilai nominal tegangan bebannya nah sekarang kita akan membandingkan hasil kita tadi jika pada trapo ini tidak dilakukan pengaturan tapping jadi kita masuk ke properties trapo nya kemudian kita masuk ke tap nya ini kita hilangkan nah bebannya ini masih dalam bentuk konstan Z kita jalankan simulasinya disini terlihat tegangan pada bebannya ini 90% sehingga daya yang diberikan itu juga tidak sesuai dengan nominalnya yaitu 70MPa 30MPa 70MW 30MPa R oke jadi agar daya yang diminta sesuai dengan yang diberikan maka tegangannya disini juga harus sesuai dengan tegangan nominal kemudian bagaimana jika daya nominal bebannya disini itu misalnya bertambah kita ubah misalnya 90MPa 40MPa R nah karena bebannya disini mengalami perubahan tentunya tapping traponya juga harus mengalami perubahan agar tegangannya disini bisa kita jaga tetap nah karena tadi traponya ini kita menggunakan LTC atau APR tentunya kita tidak perlu lagi merubah setelannya oke kita jalankan simulasinya disini terlihat walaupun disini bebannya bertambah tegangan bebannya disini itu bisa dijaga nilainya sekitar 100% oke kita lihat berapa posisi tapping tapping traponya nah untuk kasus ini tapping traponya akan berubah menjadi min 17,58% nah jika transformatornya ini pengaturan tappingnya dilakukan secara manual hasil yang kita peroleh disini itu tentunya bisa kita jadikan adanya penacuan untuk pengaturannya secara manual sebagai contoh misalnya untuk kasus kita ini tapping traponya itu tadi sekitar min 17% jadi operator yang bertanggung jawab untuk mengatur tapping trapu ini itu harus mengatur posisi tappingnya pada min 17% nah kemudian jika bebannya ternyata berubah menjadi 70 MW 30 MPHR tentunya operator harus kembali mengubah tapping traponya sesuai dengan hasil yang kita peroleh tadi yaitu sekitar min 11,98% kemudian ingat posisi tapping trapu itu ada batasannya umumnya plus minus 10% jadi sebenarnya untuk kasus kita ini bisa saja tidak ada transformator yang bisa kita gunakan karena disini tadi posisi tappingnya itu untuk kasus yang ini itu mencapai min 17% oke selanjutnya disini kita akan melihat bagaimana perubahan aliran daya akibat perubahan pola pembangkitan nah untuk kasus kita ini tadi kita telah mensimulasikan bagaimana aliran dayanya jika pembangkitan pada bas 3 ini itu sebesar 180 MW nah kemudian bagaimana jika pembangkitan pada bas 3 ini diubah menjadi sebesar 230 MW nah karena pembangkitannya berubah tentunya aliran daya pedas setiap seluruh ini juga akan mengalami perubahan demikian juga dengan rugi daya yang terjadi pada jaringan ini nah disini akan kita lihat bagaimana pengaruh perubahan aliran daya tadi terhadap rugi daya pada jaringannya mana yang lebih baik pembangkitan pada bas 3 ini apakah 230 MW atau 180 MW nah untuk 230 MW silahkan anda simulasikan sehingga diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel ini oke jadi karena aliran daya pada jaringannya ini mengalami perubahan tentu arus yang mengalir juga ikut mengalami perubahan sehingga rugi dayanya tentunya juga akan mengalami perubahan nah untuk pembangkitan pada bas 3 sebesar 230 MW rugi daya totalnya itu sebesar 9025,9 kW untuk rugi daya reaktifnya itu diberikan pada bagian ini nah untuk pembangkitan sebesar 180 MW seperti hasil kita pada simulasi tadi itu rugi daya aktifnya sebesar 9742 kW sedangkan rugi daya reaktifnya itu 10462,3 MW tentunya jika kita tinjau berdasarkan rugi daya aktifnya maka kondisi pembangkitan sebesar 230 MW ini itu lebih baik tetapi tentunya rugi daya yang kita hasilkan disini ini bukan satu-satunya pertimbangan untuk menetapkan bagaimana pola pembangkitan yang harus kita lakukan ada faktor lain yang harus kita perhatikan terutama tegangan pada setiap bas demikianlah tadi pembahasan kita mengenai studi aliran daya jika kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi yang pertama mengenai data untuk antris aliran dayanya disini kita membutuhkan data saluran kemudian data beban dan data bebannya disini bisa kita definisikan sebagai KPA konstan maupun konstan Z tetapi pada umumnya untuk analis aliran daya yang digunakan itu adalah konstan KPA kemudian kita juga harus mendefinisikan jenis rel yang menyusung jaringan kita terutama rel-rel yang terdapat sumber nah jenis rel ini ada tiga yaitu swing bus kemudian voltage control bus kemudian rel beban nah pada metode penyelesaian aliran daya disini kita sudah membahas bagaimana penurunan konsep metode Newton Pepsod kemudian bagaimana penerapannya untuk menyelesaikan analisis aliran daya nah pada pertemuan ini kita juga telah mensimulasikan untuk memperoleh penyelesaian aliran daya kita dari suatu jaringan nah walaupun analisis aliran daya ini lebih mudah kita selesaikan dengan simulasi tetapi tentunya kita harus paham bagaimana konsep penyelesaiannya dan bagaimana data-data yang dibutuhkan sehingga hasil yang kita peroleh itu adalah hasil yang benar nah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana konsep pengaturan aliran daya pada suatu jaringan dan tentunya proses penyelesaiannya tetap menggunakan konsep analisis aliran daya jadi demikian pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih